Hai guys, kita akan menjelajahi salah satu aspek penting dari sistem keuangan yang sering kita anggap sepele, namun memiliki proses yang sangat kompleks dan panjang, yaitu pembuatan uang kertas modern. Uang kertas, meskipun tampak seperti benda sederhana yang kita gunakan sehari-hari, sebenarnya melalui proses panjang yang melibatkan teknologi canggih dan perhatian terhadap detail yang luar biasa. Uang kertas pertama kali muncul di China selama dinasti Tang dan Song. Pemerintah China mulai mencetak uang kertas sekitar abad ke-7 sebagai alternatif dari uang logam. Uang kertas ini dikenal dengan nama Jiaozi atau Jiaochao. Penggunaan uang kertas menyebar di seluruh China dan menjadi sangat umum selama dinasti Song antara tahun 960 sampai 1279 Masehi. Dan setelah kita mengenal sejarah pertama uang kertas, kita akan masuk ke proses awal produksinya, yang disebut sebagai proses separation and cutting of cotton balls atau pemisahan dan pemotongan bal kapas. Setiap bal terdiri dari serat kapas yang dikompresi dalam bentuk bundel. Terbuat dari campuran 75% katun dan 25% linen. Perbandingan pasti antara bahan lainnya dirahasiakan dan dapat bervariasi di setiap negara. Selanjutnya kapas dipisahkan menjadi serat-serat yang lebih kecil. Proses ini melibatkan alat khusus untuk memisahkan dan mengurai serat kapas agar tidak menggumpal. Proses selanjutnya adalah mixing of paper pulp atau pencampuran menjadi bubur kertas. Serat kapas yang telah dipisahkan dicampur dengan air dan bahan kimia tertentu untuk membuat pulp. Pulp adalah campuran serat kapas dan air yang akan digunakan untuk membuat kertas. Konsistensi pulp diuji secara berkala selama proses pencampuran untuk memastikan bahwa rasio air dan serat tetap dalam batas yang diinginkan. Selanjutnya adalah proses paper sheet making atau pembuatan lembaran kertas. Pulp yang telah diproses disebarkan secara merata di atas cetakan layar untuk membentuk lembaran kertas. Air dari pulp kertas disaring untuk membentuk lembaran kertas yang tipis. Proses ini melibatkan teknik pemadatan dan pengeringan awal untuk memastikan serat terdistribusi dengan merata. Setelah proses pembuatan kertas selesai, selanjutnya adalah proses water making atau penambahan tanda pada bagian kertas. Penambahan watermark pada proses pembuatan uang kertas adalah tahap penting dalam memastikan keamanan dan keaslian uang tersebut. Watermark merupakan fitur keamanan yang sulit dipalsukan. Watermark dirancang dengan detail yang sangat halus, biasanya memiliki pola atau gambar yang kompleks. Desain ini dirancang untuk terlihat jelas saat kertas diterawang sebagai salah satu tanda keasliannya. Setelah proses awal sampai pemberian watermark selesai, selanjutnya memasuki tahap proses quality control. Proses kontrol kualitas dalam pembuatan uang kertas adalah langkah krusial untuk memastikan bahwa setiap lembar uang yang dicetak memenuhi standar keamanan dan kualitas yang ketat. Kontrol kualitas dilakukan pada berbagai tahap produksi untuk mencegah cacat dan memastikan bahwa uang kertas yang dihasilkan sah dan dapat digunakan. Setelah kertas dipastikan lolos quality control, selanjutnya kertas memasuki tahap automatic cutting atau pemotongan otomatis gulungan induk menjadi tiga gulungan yang lebih kecil. Gulungan induk adalah gulungan besar kertas yang telah diproduksi dan lolos tahap quality control. Gulungan ini memiliki ukuran dan panjang yang besar. Dan berfungsi sebagai bahan baku utama untuk dipotong menjadi tiga gulungan yang lebih kecil. Mesin pemotong otomatis diatur untuk memotong gulungan induk dengan ukuran yang telah ditentukan. Mesin ini dilengkapi dengan sistem kontrol yang memastikan pemotongan dilakukan dengan tingkat presisi yang tinggi. Setelah pemotongan selesai, selanjutnya memasuki tahap hologram stripe reels atau pengaplikasian garis hologram pada kertas. Proses hologram stripe reels dalam pembuatan uang kertas adalah bagian penting dalam penerapan fitur keamanan yang membantu mencegah pemalsuan. Hologram stripe reels adalah garis hologram yang diterapkan pada uang kertas untuk memberikan elemen visual sebagai salah satu tanda keaslian dari uang kertas. Hologram stripe reels diterapkan ke uang kertas pada posisi yang telah ditentukan. Pengaplikasiannya dilakukan dengan menggunakan teknik laminasi dan diterapkan pada satu sisi atau kedua sisi uang kertas, tergantung pada spesifikasinya. Tahap berikutnya adalah proses visual inspection. Kertas yang telah diterapkan hologram diperiksa secara visual untuk memastikan bahwa hologram diterapkan dengan benar dan tidak ada kesalahan saat produksi. Pemeriksaan ini memastikan bahwa elemen holografik terlihat jelas dan berfungsi dengan baik. Proses ini mencakup pengujian pencahayaan dan pengujian efek visual untuk memastikan hologram dapat dengan mudah dilihat dan diidentifikasi. Setelah pemeriksaan selesai dan tidak ada kendala, tahap berikutnya adalah proses cutting sheets atau pemotongan menjadi lembaran kertas. Kertas yang sebelumnya masih berupa gulungan besar akan diproses menjadi tumpukan lembaran kertas. Mesin pemotong akan memotong gulungan kertas menjadi lembaran dengan dimensi yang telah ditentukan. Proses ini akan memudahkan dalam proses pencetakan. Tahap berikutnya adalah proses quality control yang kesekian kalinya. Karena seperti yang kita tahu, proses pembuatan uang memerlukan kehati-hatian yang ekstra. Maka dari itu, harus melewati beberapa tahap proses quality control, guna memastikan proses pencetakan berjalan dengan lancar. Dan selanjutnya adalah proses paling inti dalam produksi uang kertas, yakni proses money printing. Proses pencetakan uang, atau money printing, adalah tahap penting dalam pembuatan uang kertas yang melibatkan beberapa langkah teknis untuk mencetak desain dan elemen keamanan pada lembaran kertas. Mesin pencetak diatur sesuai dengan spesifikasi desain. Mesin pencetak uang kertas modern biasanya merupakan mesin offset, intaglio, atau kombinasi keduanya, yang mampu mencetak beberapa warna dan fitur keamanan dalam satu proses. Tinta khusus yang digunakan dalam pencetakan uang disiapkan. Tinta ini mengandung elemen khusus yang meningkatkan keamanan, seperti tinta yang berubah warna atau tinta yang hanya terlihat di bawah cahaya tertentu. Teknik ini melibatkan transfer tinta dari pelat cetak ke kertas melalui roll karet, memungkinkan pencetakan warna dengan kualitas tinggi dan reproduksi yang akurat. Uang kertas yang telah dicetak diperiksa secara menyeluruh untuk memastikan kualitas dan kesesuaian dengan desain yang telah ditetapkan. Selanjutnya, tumpukan uang yang sudah dicetak akan dipindahkan ke bagian serial number. Mesin pencetak uang kertas dilengkapi dengan sistem untuk mencetak nomor seri. Sistem ini bisa berupa unit yang terintegrasi dengan mesin pencetak utama atau perangkat terpisah yang berfungsi untuk menambahkan nomor seri setelah proses pencetakan utama. Proses ini adalah langkah krusial dalam pembuatan uang kertas yang memastikan setiap lembar uang memiliki identitas unik. Nomor seri berfungsi sebagai elemen pengidentifikasi yang memungkinkan pelacakan dan pengelolaan uang kertas. Format nomor seri ditentukan oleh pihak yang berwenang, seperti bank sentral. Format ini mencakup bagaimana nomor seri akan ditampilkan, seperti kombinasi huruf dan angka serta panjang nomor seri. Setelah setiap lembar uang memiliki nomor seri, selanjutnya setiap lembaran besar akan dipotong menjadi beberapa potongan uang kertas. Proses pemotongan adalah salah satu langkah akhir dalam pembuatan uang kertas, yang memastikan bahwa lembaran uang memiliki ukuran dan bentuk yang tepat sebelum didistribusikan. Setelah proses pencetakan dan penerapan elemen keamanan seperti hologram dan nomor seri, lembaran besar kertas yang telah dicetak dipersiapkan untuk dipotong. Mesin pemotong otomatis diatur dengan ukuran yang tepat dan sesuai dengan dimensi akhir yang telah ditentukan. Pengaturan ini mencakup penyesuaian untuk ukuran dan posisi pemotongan. Setelah dipotong, lembaran-lembaran uang dipisahkan dan dikumpulkan secara otomatis. Mesin pemotong biasanya dilengkapi dengan sistem konfior atau pengumpul untuk memindahkan lembaran kertas yang telah dipotong. Dan yang terakhir adalah proses finishing dan pengemasan. Proses finishing dan pengemasan uang kertas adalah langkah terakhir dalam pembuatan uang kertas yang memastikan kualitas akhir produk dan mempersiapkannya untuk distribusi. Proses ini penting untuk melindungi uang kertas dari kerusakan dan memastikan bahwa produk akhir memenuhi standar yang ditetapkan. Uang kertas yang telah dipotong diperiksa secara menyeluruh untuk memastikan bahwa semua elemen desain, fitur keamanan, dan nomor seri dicetak dengan benar dan tidak ada cacat pada produk. Uang kertas yang telah dikelompokkan dikemas dalam paket atau bundel yang dikemas ke dalam packing yang aman. Pengemasan ini dilakukan dengan hati-hati untuk memastikan bahwa uang kertas tetap terjaga dan tidak rusak. Setiap paket atau bundel uang kertas diberi label dengan informasi yang relevan, seperti nomor seri dan barcode. Label ini membantu dalam pelacakan dan pengelolaan uang kertas selama distribusi. Dan itulah, proses awal sampai akhir bagaimana proses pembuatan uang modern. Dengan memahami setiap tahap dalam proses ini, kita bisa lebih menghargai kompleksitas dan ketelitian dalam pembuatan uang kertas. Ini adalah contoh nyata bagaimana inovasi dan teknologi dapat bekerjasama untuk menjaga integritas dan keandalan sistem keuangan global. Terima kasih yang sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.